Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik anak-anak semuanya kelas 6 nah kali ini Mr. Bonar akan mengajarkan kalian menggunakan aplikasi open shoot video editor ya aplikasi ini fungsinya untuk mengedit ya mengedit sebuah video mentah menjadi satu ya atau menjadi bagus ya nah silahkan kalian download di open shoot ini ya contoh disini di atas ini ada situsnya openshoot.org ya lalu kalian atau tulis ini download gini ya lalu kalian klik enter silahkan menggunakan internet kalian masing-masing nah ini adalah tampilan ya tampilan website openshoot.org nah ini langsung di tempat download nah disini kalian bisa memilih mau yang Windows atau OS OS 10 ya atau yang Linux nah Mr. menggunakan Windows jadi Mr. klik Windows saja oke ini sudah langsung Windows ya di atas ini sudah langsung Windows nah bisa langsung download ya klik download versi 251 131 MB oke ya nah Mr. Bonar sudah punya aplikasi openshootnya disini ya tinggal klik kanan ya open atau run administrator ya silahkan di open saja klik dua kali untuk instalasinya nah langsung run ya langsung oke saja langsung atasnya ini nah I accept the agreement ya oke next lagi lalu install oke oke nah karena Mr. Bonar sudah ada ya jadi Mr. langsung menuju ke aplikasinya oke nah ini adalah aplikasi openshoot video editor ini adalah aplikasi yang free tidak berbayar dan mudah dipelajari ya dan mudah digunakan oke nah aplikasi ini berbahasa Indonesia ini dari Indonesia jadi sangat mudah digunakan untuk orang-orang Indonesia lalu Mr. akan menjelaskan sedikit disini ada namanya transition ya atau transition disini ada efek ada transisi ada efek nah ini berkas proyek ini nanti disini ada videonya ini ada video suara gambar tampilkan semua ini akan menampilkan semua file oke terus disini ada timeline nah ini namanya timeline ada track ada track 1 track 2 track 3 sampai track 5 ya kalian cukup menggunakan 1 track saja untuk pelatihan 1 track saja kita delete 1 track saja jadi track 5 ini kita delete ya boleh klik kanan disini klik kanan hapus track ini juga klik kanan pakai mouse hapus track klik kanan hapus track klik kanan hapus track nah cukup 1 timeline saja biar tidak bingung oke 1 timeline ini kita akan belajar menyusun videonya nah mister punya 3 video oke caranya silakan kalian klik disini ya import import berkas ya berkas itu maksudnya filenya ya silakan di klik saja nah lalu ambil filenya atau ambil videonya mister di video kalian silakan cari sendiri video kalian nah disini ada 3 video drone mister bonar ya ada 3 video mister masukkan langsung di blog nah lalu klik open oke sudah masuk semuanya baik lalu mister akan memasukkan video pertama dulu video pertama ini ini video pertama ya nah disini mister pengen mengedit atau memotong nah disini kan ada nah ini setar lalu ini baru mulai jalan ya drone nya ya jadi ini mister mau potong dulu yang ini yang ini ya yang paling depan ini mister mau potong dulu caranya gimana oke pakai split atau pemotong ini alat pemotong nah kalian arahkan dulu yang mana yang mau dipotong dari sini oke ini lalu kalian silakan klik ini alat pemotongnya klik saja nah sudah terpotong disini lalu ini ada garisnya klik sini garisnya ini disini klik sini oke nah sudah terpotong sesuai dengan yang diinginkan nah lalu kita kembalikan lagi klik guntingnya oke terus ini dipotong delete saja menggunakan keyboard apa ya download eh delete langsung dimundurkan oke seperti ini jadi langsung jalan ya nah ini langsung berjalan dengan slider oke jalan seperti ini oke sampai sana nah mister mau motong lagi disini dengan pemotong pemotong oke klik saja disini tik nah kembalikan lagi guntingnya dipencet klik ini yang mau dipotong lalu delete menggunakan keyboard nah oke lalu video kedua mister akan masukkan disini depannya ya sini ya mepetin aja ya lalu mister mau lihat kira-kira ada yang mau dipotong dulu ini agak kalau di play menggunakan spasi ya seperti ini kurang bagus ya kurang bagus mister mau nah ini ada gerakan yang kurang bagus nah mister mau potong dari sini saja potong menggunakan alat pemotong lalu disini kita potong saja tik nah lalu oke ilangkan lagi gambar guntingnya lalu klik disini yang mau dipotong delete saja langsung tarik disini oke nah ini aja yang mau mister tampilin untuk video yang kedua pas mundur ya gambar mundur ini ya oke lalu mister mau berikan transisi nah kalau kayak gini nih cuman kayak gini nanti jadi kaku ya tidak ada transisinya untuk perpindahan satu video ke dua video ya perpindahan dua video caranya gimana matikan dulu spasinya untuk mematikan play videonya kita masuk ke transisi disini klik nah ini banyak sekali bentuk-bentuk transisi ya ke transition mister yang aneh-aneh aneh aja coba yang ini yang bar besar di klik lalu kalian tarik saja ke bawah lalu ditaruh disini di video kedua oke kayak gini ya oke nah mister ini kok terlalu kecil gak bisa lihatnya ini tarik aja slider disini tarik aja disini nah oh mundur lagi mundur lagi nah biar kelihatan tuh oke ini slidernya dimundurkan ya ini ya pakai ini ini ada slidernya ini bisa dimajum mundur ser mundurkan biar segini ajalah lebar lalu slider disini nah ini oke terus ini tarik kesini nah dikira-kira tengah segini ya segini ke tengah-tengahnya nah mister mau kecilkan transisinya biar gak terlalu lebar ini kecilkan dulu ini kecilkan dulu kayak seperti ini terus pas tengah-tengah gini ini silahkan dimundurkan disini dises di apa ditabrakkan aja di video pertama ya di pepet gini nah jadi menumpuk di video pertama nah nanti akan jadi seperti ini coba kalau kita play coba yuk oke transisinya udah lumayan bagus nah kalau kalian gak numpuk di video pertama ya mister ando dulu kita stop dulu ando menggunakan ini bentar ini sunting ini ya ando oke ando lagi oke ya kalau cuma ya cuma segini gini ya cuma ditaruh di tengah-tengahnya ini dia akan seperti ini kaku banget transisinya kaku kan oke nah jadi harus dimajukan dikit segini kira-kira dikira-kira sendiri yang bagus dimana coba kita play oke ada lumayan bagus ada efek transisinya coba kalau disini kita play nah jadi kayak agak gelap-gelapnya dikit kita harus maju dikit segini kita segini aja ya segini aja nah ini sudah paling sempurna untuk transisinya ya seperti itu dulu oke ya nah setelah 2 video ini sudah jadi ya oke lalu mister mau buat yang namanya titel depannya nah ini kita geser dulu atau block dulu semua lalu kita geser geser dulu ya ini kecilkan dulu eh ini besar kecilkan dulu kita geser dikit oke ini geser dikit nah nanti titelnya kasih sini atau tulisannya kita gunakan namanya judul ini judul klik judul klik saja judulnya eh disini mister mau buat judul tulisannya yang yang biasa aja gini gini aja ya nah dah langsung kita buat tulisan disini video drone ku ini contoh aja drone ku drone ku ya seperti ini terus warna teks bisa dirubah nah mau merah apa hitam hitam gak kelihatan merah aja merah nah video drone ku oke langsung save oke nah kita langsung kembali lagi ke tampilkan semua oh ini berkas proyek ya berkas proyek ini ya berkas proyek nah ini ya nama berkas lalu kalian boleh tarik ke bawah oke sip lalu ini di blok lagi kita mundurkan lagi ya terus kita mulai dari sini video drone ku terlalu besar kita kecilkan aja nah geser gini aja geser gitu kita andu dulu geser ini saja ini ini yang digeser nah ini aja yang digeser ini geserin dikit ini mundurin lagi coba kita play video drone ku ya boleh dikasih transisi nanti ya silahkan dikasih transisi oke kelihatan seperti ini sampai sini ya sip oke anak-anak semuanya itu dulu contoh atau praktek yang bisa dijelaskan oleh Mr. Bunar silahkan diperaktikan sendiri di rumah ya terima kasih untuk waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.